Hai Toppers, kembali lagi di channel kita ya. Apresiasi yang ditujukan pada lalu Muhammad Zohri atas prestasi gemilangnya pada kejuaraan dunia atletik 100 meter putra U20 di Tampere, Finlandia, masih terus mengalir. Zohri meraih medali emas setelah mencatatkan waktu 10,18 detik mengungguli dua sprinter Amerika Serikat yaitu Anthony Schwartz dan Eric Harrison. Catatan waktu tersebut sekaligus memecahkan rekor Nasional Junior yang dicatatkannya sendiri yaitu 10,25 detik. Berkat prestasinya, lalu Muhammad Zohri telah menerima 8 hadiah spesial dari berbagai kalangan. Hmm, apa saja hadiahnya ya? Yuk simak ulasannya berikut ini! Yang pertama, Minimarket Zohri menerima penghargaan berupa unit usaha produktif minimarket Sodago yang diinisiasi oleh Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap atau ACT pada hari Sabtu 14 Juli 2018 yang lalu. Presiden ACT, Ah Yudin, menyerahkan bantuan unit usaha tersebut kepada keluarga Zohri di kediaman mereka yang terletak di Dusun Karangpansor, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara, Dosa Tenggara Barat. Yang kedua, uang 100 juta rupiah. Setelah mendengar kabar terkait tempat tinggal Zohri, Hotman Paris Sutapea, salah satu pengacara ternama Indonesia pun mengungkapkan isi hatinya dalam sebuah video. Ia berjanji akan memberikan bantuan dana kepada Zohri dan keluarganya di Lombok. Selain mengutarakan niatnya, Hotman Paris pun juga mengucapkan terima kasih kepada Zohri dikarenakan kebanggaan yang telah diberikannya untuk Indonesia. Yang ketiga, bonus dari Gubernur NTB. Gubernur Nusa Tenggara Barat atau NTB, Tuan Guru Bajang Zainul Majni mengatakan, pemerintah provinsi telah menyiapkan bonus untuk Zohri yang merupakan atlet asal Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Demikian dituturkan TGB saat berkunjung ke Manara Kompas pada hari Kamis tanggal 12 Juli lalu. Yang keempat, Umroh Bersama Keluarga. Toppers, Zohri kabarnya juga akan mendapat hadiah dari Ustadz Adi Hidayat, berupa hadiah umroh gratis untuk Zohri berserta keluarganya. Ustadz Adi Hidayat menyampaikan pesan bahwa ia akan memberikan hadiah umroh untuk Zohri tersebut melalui sebuah rekaman video. Yang kelima, renovasi rumah. Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Mulyono, untuk memperbaiki rumah yang ditempati oleh Zohri dan keluarganya. Tidak hanya Presiden saja Toppers, Bupati Lombok Utara yaitu H. Nacmul Ahyar dikabarkan juga akan memperbaiki rumah Zohri. Yang keenam, Rumah Baru. Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia atau REI akan memberikan hadiah kepada Zohri berupa rumah baru. Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri juga telah mempersiapkan satu unit rumah di Kompleks Bangsal Regensi, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara sana. Yang ketujuh, Menjadi Pegawai Negeri. Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur berencana mengangkat Zohri menjadi Pegawai Negeri Sipil atau BNS. Rencananya nih Toppers, lalu Muhammad Zohri akan ditempatkan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga tanpa meninggalkan profesinya sebagai atlet. Yang kedelapan, Bergabung Dengan TNI Tanpa Tes. Nah Toppers, selain ketujuh hadiah yang tadi, Zohri juga akan mendapatkan apresiasi dari pihak Tentara Nasional Indonesia dengan mendapatkan kesempatan bergabung dengan TNI tanpa tes. Hal tersebut disampaikan oleh Komandan Korem 162 Wirabakti Ahmad Riza Ramdani kepada Fazila, kakak kandung Zohri, saat berkunjung ke rumah orang tua Zohri yang berada di Nusa Tenggara Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!